Hai teman-teman, ini adalah Asena PDR dari Mitron Hmm Ini seperti sebuah siwis mobil yang bisa Anda letak di mana-mana Hey, tunggu sebentar Kenapa saya memiliki suspensi? Jadi senangnya, mencapai 1.758 PCOS dengan 148 blok Baiklah, mari kita lihat di sini Hmm Hmm Jadi ini adalah konfigurasi roter hingedik Konfigurasi, itu adalah panel curva lcd baru Itu adalah cara yang benar untuk menggunakan blok baru di sana Hmm Itu sebenarnya adalah cara yang benar-benar untuk membuat hal yang berhubungan di sini Yang Anda lihat seperti gunakan benar-benar Hmm Itu adalah action, benar-benar saya mempertahankan Maksud saya, saya benar-benar pasti ini adalah dekoratif Tapi, ini sebenarnya juga bisa fungsi Hmm Hmm Atau panel Hmm Hmm Hey, itu benar-benar menarik Mereka sebenarnya menggunakan suspensi ini Hmm Hmm Dan di depan itu belakang And ke depan itu, kami mempunyai 8 Gatling Canons maksud saya 8 gatling, gun, dan satu satu blok di atas di sana hey, di mana kontainan amunisi? hmmm kontainan amunisi bukan di dalam senjata itu sendiri jadi amunisi harus diberi dari vehicle yang mengambil senjata ini atau base yang mengambil senjata ini hey, di mana? hey, itu aneh tapi saya tidak melihat kontainan amunisi di atas ini hmmm kontainan amunisi? hmmm jadi saya pikir kita harus diberi kontainan amunisi di atas ini atau mungkin kontainan amunisi di atas ini dan, well, itu cukup seluruh atas itu hehehe saya akan meletakkan atas ini di atas tanah saya saya meletakkan senjata magnet di atas atas itu dan, kelihatan 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 hehehe kemudian kita akan meletakkan kontrol kita sendiri hmmm saya pikir kita harus meletakkan power generator kita sendiri di atas ini juga hmmm custom tarot controller kemudian kita tambahkan musuh di atas ini hmmm itu dia hmmm teman-teman teman-teman tidak menyerang teman-teman ini berbanding dengan kelihatan saya ya 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 Baiklah, mari kita lihat seberapa baik sebuah vehicle yang menggunakan weapon ini bisa berada di bawah sini Kita harus sedikit berhati-hati di sini Kita menggunakan sedikit braking Geroscope control Oh, tunggu Ayo Hey, tunggu sebentar Hey, dimana weaponnya? Hmm Is that the weapon? Eh Hmm That doesn't sound healthy Main teki main teki gudu 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 Alright, let's see how well this super weapon can deal with an enemy base Hold on Come on Kind of slow Come on Dodge the initial fire Hold on Hold on, one more try We're going straight to the enemy base here Come on Just get a turn a little here Alright, here we go again Dodge the enemy fire Come on Hmm Almost there 600 meters Fire 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 Hmm What if we teleport ourselves to the enemy base? Come on Fire Hahaha Hmm But yeah, well This is a pretty cool modular custom weapon Especially if you like the appearance of the weapon I just wish this thing is more standalone to like Like you know by having its own power supply Then maybe a pre-built custom tarot controller as well Just to make it easier for the people who want to use this weapon To install this weapon on anything that they want this weapon to be mounted on Still toh, like I mentioned earlier Especially if you like the appearance of the weapon Then this can be a cool custom weapon thingy So yeah That's the Essena PDR by Mitron You guys can find the link In the description Below Brrrrrrrrrt Terima kasih.